selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini oke hari ini spesial lagi jadi kemarin kita sudah sempat membahas modifikasi Yamaha NMAX lalu modifikasi Yamaha XMAX nah kali ini tutorial dari teman-teman para Max datang lagi membawakan sebuah Yamaha NMAX yang sudah modifikasi karena modifikasinya belum belum hedon banget jadi masih start masih di awal nah seperti apa modifikasinya sebelumnya subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng modifikasinya kalau sudah selamat menonton kemarin kemarin ya seperti yang saya bilang tadi di perkenalan tadi ini ada sebuah Yamaha NMAX berwarna abu-abu ya langsung bersama ongernya di situasi ini dengan siapa? perkenalkan dirinya dengan saya Yudha disini saya membawa NMAX dari grup Aramax yang saya modif baru sebentar jangan saya modif dulu oke Yudha sebelumnya Yudha Yudha kenapa milih Yamaha NMAX sebagai bahan modifikasi? karena motor ini saya lihat enak nyaman terus di modif itu lebih elegan oke 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 siap siap terus ini tadi lansir nonton berapa? 2014 2014 oke udah untuk sekarang lebih detail mungkin bisa dijelasin ya modifikasinya seperti apa saja yang sudah diterapin ke Yamaha NMAX ini ya kalau ingat sama harganya tapi kalau nggak enak apa-apa oke silahkan Yudha yang pertama saya disini pakai kaliper Nessin yang dulu beli sekitar 900 dan ada cakram TDR dan harganya 400 dan ke atas saya pakai master Kitako dan ada tabung saya pakai Brembo sebentar sebelum sampai ke bagian atas dulu ini tadi diban makanya bad leg SCR ukuran 120 terus karbon karbon over over light 1 set atau 1-1 bertahap siap siap terus ini dari lampu dari lampu sein lalu lampu sein saya pakai JPA JPA oke kayaknya Yudha ada benar di sini kalunya pasien motor oke oke saya pakai JPA atau adlamp ya adlamp standar oke masih standar Winsil pakai Ochito Ochito oh ini tadi tadi mau nerangin sorry tadi saya potong dari handle handle pakai Kitako oke tabung master pakai Brembo oke oke terus apa lagi yang sudah di modif nih oh shopbacker saya pakai YSS YSS oke shopbacker belakang YSS sekitar 2.250.000 dan stop lamp belakang saya pakai JPA juga oke terus ini knalpot knalpot saya pakai proliner tapi lebih di custom lagi barangnya proliner jadi dibongkar lagi di custom lagi oke kalau dari mesin gimana mesin masih standar dealer standar dealer nah ini tadi ada yang agak tidak biasa saya lihat di bagian apa sih namanya behel setahu saya NMAX itu nyambung ini gimana dipotong atau memang ada yang jual di tepi satu dipotong tapi saya langsung karbon langsung dibongkus karbon oke 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 dan pakai selang rim saya pakai TDR juga selang rim yang mana yang depan depan belakang oke terus itu aja sih baru belakang ukuran beratah nih baru belakang ukuran 140 40 per 70 ya ring 12 ring 13 oke nah ini sudah ini kan modenya setahu saya belum head on banget ya kalau boleh tahu dari tadi yang Yudha sudah utarakan segala macam berapa estimasi yang sudah dikeluarkan untuk sekitar 10-15 10-15 ya jadi itulah seperti saya bilang modifikasi itu tidak start ujuk-ujuk langsung jadi head on biasanya bertahap awal pelan-pelan atau juga ujungnya nanti akan ketemu di head on itu tidak kalau lebih kayak gitu nah nextnya apa nih Yud ini kan sudah ini sudah oke sudah beda ini sudah biasanya nextnya apa modenya rencana rencana mau pakai mau ganti sokbaker pakai holins oh pakai holins ya sama bagian pengereman juga mau diganti pakai olins juga pakai eh sorry pakai olins beringbo kalau ada rejeki oke siap tadi saya lupa warna asli atau repaint 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 ya apa nama ininya warna repaint apu-apu silver apu-apu silver become sama bang berbuka kamal permission bero n量 n WWE Terima kasih telah menonton!